Intro Industri hiburan tanah air dikenal memiliki segudang orang-orang kreatif. Tidak hanya aktor dan aktris ternama, Indonesia juga mempunyai para pelawak atau komedian yang mumpuni dan legend. Sejak 1980-an, banyak bermunculan grup lawak Indonesia, yang mampu menghibur masyarakat bukan hanya mampu menghibur lewat suara, grup lawak ini sempat memiliki program acara televisi sendiri. Dari sekian banyaknya grup lawak di Indonesia, ada beberapa grup yang namanya paling dikenal dan masih kerap disebut hingga saat ini. Berikut, deretan grup lawak Indonesia yang paling tenar dan legendaris. Bagito, Nying, Didin, dan Unang merupakan anggota Bagito yang sempat membawakan acara konsultan bingung di Radio Suara Kejayaan pada 1984 sebelumnya, Yanto Stuck On You diketahui pernah bergabung dengan Bagito. Sebelum akhirnya memilih bersolo karir, Bagito juga sempat meluncurkan Bagito Show yang tayang di RCTI hingga mendapatkan rating cukup tinggi. Namun sayangnya, ketenaran Bagito perlahan sirna, mengingat banyak sekali pelawak baru serta konflik di dalam grup tersebut. Daun singkong, daun singkong, daun singkong, oh ini nih daun singkong, ya, tantuk, belanjanya jauh-jauh hati, nanas, eh timun, suri, pisang, 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 pisang. Jadi berapa semua nih Bang Mieing? 7 ribu. Next, Kuartet Jaya, pelawak Ateng dikenal pertama kali ketika bergabung dalam grup lawak Kuartet Jaya. Group yang digawangi oleh Bing Selamat, Eddie Suud, dan Iska. Sayangnya, setelah Bing Selamat meninggal dunia, yaitu pada 1974, Group ini dikabarkan bubar. Wah, sayang sekali ya. Lanjut berikutnya, Jayakarta Group. Jayakarta Group menjadi salah satu grup lawak favorit yang terkenal di era 70-an. Mengawali karir di TVRI, kala itu Jojon, Uwuk, Suprapto, dan Cahyono mendapat kepercayaan untuk mengisi salah satu acara aneka senusantara. Sayangnya, sepeninggalan Uwuk dan Suprapto, membuat grup lawak ini sulit mempertahankan keeksisannya, hingga akhirnya Jojon memutuskan bersolo karir sebelum akhirnya meninggal pada 2014 lalu, sementara Cahyono diketahui memilih jalan hidup sebagai pendakwa. Lanjut lagi, berikutnya, Sri Mulat. Grup lawak yang didirikan oleh Selamat Raharjo, pada 1950, Sri Mulat pada awalnya merupakan kelompok seni keliling yang melakukan pertunjukan dari satu kota ke kota lain, Sri Mulat diketahui sempat melewati bongkar pasang pemain, bahkan sempat dibubarkan pada 1989. Kendhati begitu, Sri Mulat menjadi salah satu grup lawak paling sukses pada masanya. Bahkan sampai saat ini, beberapa personilnya masih malang melintang di dunia hiburan Indonesia. Lanjut lagi, grup lawak, Patrio. Grup ini merupakan singkatan nama dari para personilnya, yaitu Parto, Akri, dan Eko. Berdiri pada November tahun 1994, Patrio sempat terkenal lewat acara ngelaba, di stasiun televisi yaitu TPI, yang kini berubah nama jadi MNCTV, sepak terjang tahun 1994 sampai tahun 2007 pada 2008, Patrio sempat kembali tampil di acara sensasi, sayangnya, acara tersebut hanya bertahan selama dua tahun. Satu lagi, Cagur. Grup lawak Cagur yang merupakan singkatan dan calon guru, awainya beranggotakan Deni, Narji, dan Sabto akan tetapi, tak lama posisi Sabto digantikan oleh Bedu. Bedu pun diketahui, tidak bertahan lama dalam Cagur. Posisinya digantikan kembali oleh Wendy, Cagur pertama kali dikenal luas usai bermain dalam acara chatting, canda itu penting, di MNCTV. Kini para personil Cagur memilih untuk tampil sendiri-sendiri. Namun, mereka sempat membantah bahwa Cagur telah bubar. Berikutnya, WarCop DKI. Bermula dari sebuah acara radio, WarCop DKI pertama kali muncul dan memperkenalkan kasino, Nanu Mulyono, dan Rudy Badil pada 1974 setahun setelah itu, Dhani diketahui ikut bergabung, sementara Indro diketahui temannya, masuk ke dalam WarCop DKI pada 1976. Di tengah karir mereka, Rudy Badil dan Nanu Mulyono memilih untuk hengkang, kesuksesan WarCop DKI membuat sedikitnya 34 buah film telah dimainkan oleh Dono, Kasino, dan Indro. Meski hanya tinggal Indro sendiri, hebatnya nama WarCop DKI masih tetap dikenal oleh masyarakat, bahkan demi mengenang teman-temannya, Indro membuat film WarCop DKI Rebon yang diperankan oleh aktor-aktor muda tanah air. Terima kasih telah menonton!